Contoh soal 1, suatu sisi 3 PQR siku-siku di sudut P Jika PQ sama dengan 6 cm, sudut Q sama dengan 30 derajat Maka hitunglah panjang sisi QR menggunakan aturan sinus Nah, jadi disini kita punya beberapa buah data yang diketahui dalam soal Yang pertama sisi PQ, itu adalah 6 cm Kemudian sudut Q, itu adalah 30 derajat Dan ada satu lagi, yaitu Siku-siku di P, jadi sudut P nilainya adalah, atau besarnya adalah 90 derajat Pertanyaannya adalah, berapakah atau tentukanlah sisi QR Karena sudah terpenuhi semuanya, ingat tadi aturan sinus itu adalah perbandingan sisi terhadap sinus sudut di depannya Maka disini kita bisa tuliskan yang pertama, sisi PQ per sin R Kenapa sin R? Karena dihadapan dari sisi PQ ini adalah sudut R Sama dengan sisi QR, karena yang ditanyakan kan adalah sisi QR Per sudut P, per sinus sudut P Nah, pertanyaannya adalah berapa besar sudut R, kan tidak diketahui dalam soal Ya, secara langsung tidak diketahui, tapi kita bisa mendapatkannya Nah, karena disini kita punya nilai 90 derajat, disini ada 30 derajat Dan total sudut dalam satu buah segitiga itu adalah 90 derajat Berarti yang tersisa disini harusnya, besarnya adalah, ya, 60 derajat Ini kan kalau ditambahkan 90, ditambah 60, ditambah 30, hasilnya harusnya adalah 180 Jadi mendapatkan 60 ini adalah 180, dikurang 30, dan dikurang 90 PQ nilainya 6 cm per sin R Ini R-nya tadi 60, jadi sin 60, sama dengan QR per sin 90 6 per sin 60 nilainya adalah setengah akar 3, sama dengan QR per sin 90 nilainya adalah 1, ya Kita sambung ke sebelahnya 6 per setengah akar 3 Nah, berapa tuh? 6 per setengah akar 3 Kita hitung 6 bagi setengahnya 6 di bagi setengah kan sama dengan 6 dikali 2 Jadi 6 dikali 2 adalah 12 Dan akar 3-nya tetap di bawah, ya Akar 3-nya tetap di bawah Di ruas kanan, QR per 1, hasilnya adalah QR Nah, ini kita rapikan dulu bentuknya Agar akar 3-nya ini bisa bukan berada di bawah Caranya adalah atas dan bawah sama-sama kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 Supaya akarnya nanti hilang Jadi 12 akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan QR Yang di atas dulu, 12 dikali akar 3, ya jadi 12 akar 3 Dan yang di bawah, akar 3 dikali akar 3, hasilnya adalah 3 Sama dengan QR Ini bisa kita hitung, 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4 akar 3 sama dengan QR Nah, ketemu Jadi, panjang sisi QR ini adalah 4 akar 3 Sampai jumpa di video selanjutnya